Indikator politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon di Pilkada Jabar 2024. Hasilnya, pasangan dermawan, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, elektabilitasnya mampu tembus hingga 77%. Terkait hasil survei ini, Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada warga Jabar yang secara alamiah memberikan dukungan kepada pasangan dermawan. Menurut Deddy Mulyadi, angka elektabilitasnya yang begitu tinggi tidak ujuk-ujuk terjadi. Hal itu merupakan hasil kerja sosial yang dilakukannya selama lebih dari 10 tahun. Disinggung apakah akun media sosial, Medsos, pribadinya sangat membantu dalam mengerek elektabilitas. Menurut Deddy Mulyadi, ia bermedsos bukan untuk meningkatkan elektabilitas. Mengenai kampanye Pilkada Jabar 2024 yang segera bakal berlangsung, menurut Deddy Mulyadi, di masa kampanye ia tidak akan mengerahkan masa. Disinggung mengenai kemungkinan bakal meningkatnya serangan politik melalui medsos ke dirinya di saat Pilkada Jabar 2024 berlangsung, Menurut Deddy Mulyadi, hal itu biasa dan mungkin saja terjadi dalam politik. Menurut Deddy Mulyadi, kondisi perpolitikan saat ini berbeda dengan sebelumnya. Isu sentimen agama yang kerap dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sudah tidak terlalu dominan. Empat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jabar, dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi. Hal itu diungkapkan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, KPU Jabar Hedi Ardia, Sabtu, 14 September 2024. Dikatakan Hedi, pihaknya telah melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas-berkas yang disampaikan seluruh bakal paslon pada tahapan perbaikan persyaratan calon. KPU Jabar pun, kata dia, bakal mengumumkan hasil tersebut kepada publik agar bisa ditanggapi oleh masyarakat. Tanggapan dan masukan bisa disampaikan melalui laman info Pemilu KPU Go. ID atau secara luring datang langsung ke kantor KPU Jabar, masyarakat yang ingin menyampaikan masukan dan tanggapan terkait paslon, kata dia. Harus melengkapi identitas diri dan melampirkan dokumen penunjang. Masukan dan tanggapan itu, kata dia, akan ditindaklanjuti KPU Jabar dan menjadikannya sebagai dasar dalam penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur Jabar mulai 15 hingga 21 September 2024, kemudian pada 22 September 2024, KPU akan menetapkan paslon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.